Hei semuanya, balik lagi di The Warga Anime Di kesempatan kali ini, warga anime akan membahas tentang siapa saja anggota klan Sunset Revenge Dan sebelum itu dimulai, warga anime akan memberikan sedikit sinopsis tentang Darwin Games ini Darwin Games ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Sudo Kaname Yang tanpa sengaja terserah dalam game gila yang melibatkan dirinya secara langsung dalam permainan sekaligus mempertaruhkan antara kehidupan dan kematian Meski begitu, game ini juga menguntungkan karena setiap poin yang didapatkan dapat ditukar dengan uang dengan jumlah yang cukup fantastis Namun, Sudo Kaname memiliki pemikiran lain Ia berkeinginan untuk menghentikan permainan gila ini yang kebanyakan selalu saja memakan korban Oleh karena itulah, ia akhirnya mau tidak mau mulai mengikuti Darwin Games ini Untuk menyelidiki siapa bubat gamenya sekaligus menceritahu mengenai bagaimana cara untuk menghentikan game tersebut Di Darwin Games, Sudo Kaname telah membutuhkan klan sebagai bentuk langkah pertamanya untuk menindaklanjuti game ini Klan yang dipimpin olehnya itu diberi nama Sunset Revenge Nama klan Sunset Revenge hampir dikenal oleh semua pemain yang ada di Darwin Games Terutama setelah dikalahkannya klan Egg yang terkenal kejam dan mengis Dan tanpa basa-basi lagi Berikut adalah anggota klan Sunset Revenge Sudoku Kaname Sudoku Kaname adalah pemimpin klan dari Sunset Revenge Di Darwin Games, Sudoku Kaname memiliki sigil bernama Hinokakutsuchi Yang mampu membuatnya memproduksi benda apapun yang disentuhnya Dengan kemampuannya ini, ia juga dapat meniru berbagai peralatan maupun senjata yang strukturnya diketahui oleh penggunanya sendiri Kemampuan ini tidak dapat memproduksi teknologi kompleks seperti ponsel atau benda besar seperti mobil Benda-benda yang ia ciptakan bertahan selama ia masih sadar Atau sampai ia menyentuh benda itu lagi dan berpikir untuk menghilangkannya Namun, ada satu kasus unik yang dialami oleh Kaname Ia pernah ditampilkan mengeluarkan pedang dengan kualitas yang sangat bagus Namun, uniknya adalah benda yang berubah pedang tersebut tidak menghilangkan meskipun saat itu kehilangan kesadarannya Karena kelelahan Hal ini pertama kali terjadi ditampilkan pada Darwin Games Chapter 79 Karino Suka Suka adalah orang pertama yang berkeinginan untuk membentuk klan bersama Sudoku Kaname Setelah bertarung melawan Sudoku Kaname Suka nampaknya menyadari sesuatu yang ada pada diri Kaname Yang sebenarnya Kaname adalah seorang yang polos Alias benar-benar tidak mengerti tentang Darwin Games Setelah itu, Suka mulai menceritakan tentang segalanya di Darwin Games Termasuk peraturan-peraturannya Suka di Darwin Games sendiri sudah memiliki peringkat A Ia dijulupi sebagai ratu tak terkalahkan Karena ia belum pernah ditampilkan kalah Meski pada akhirnya ia menyerah ketika bertarung melawan Kaname Sigil milik Suka sendiri bernama Queen of Thorn Yang memungkinkan suka untuk mengontrol objek seperti benang, kabel, hingga rantai Meski terlihat imut dan menawan Ia adalah karakter yang sangat tangguh dan menyeramkan Kashiwagi Rain Atau dikenal dengan nama Rain Rain adalah seorang pemain yang awalnya diceritakan memiliki pemilikiran yang sama dengan Sudoku Kaname Yaitu lebih memilih menghindari pertarungan daripada memainkan permainan membunuh Di Darwin Games, sebelum ia bekerja sama dengan Kaname Ia lebih memilih bekerja sebagai makelah informasi Yang memberikan informasi itu kepada pemain tertentu daripada menjalani langsung dalam pertarungan membunuh Setelah ia bekerja sama dengan Kaname dan mengenalnya Ia akhirnya pun bergabung dengan Sunset Revenge dan berhenti menjadi makelah informasi Kashiwagi Rain memiliki sigil yang bernama Life Lace Yang memungkinkannya untuk melihat gerakan-gerakan dalam beberapa menit ke depan Dengan kemampuannya itu, ia dapat menghindari serangan-serangan musuh yang berupa pergerakan maupun tembakan Di Sunset Revenge, ia memiliki keahlian lainnya yaitu sebagai analisis informasi dan penembak jitu dari jarak yang sangat jauh Dalam sebuah laporan CIA, ia dinyatakan telah berhasil menengenai target dari jarak lebih dari 2000 meter saat dalam pertempuran Maisaka Ryuji Maisaka Ryuji adalah karakter yang pernah menjadi musuh pertama Kaname di event yang bernama Shibuya Hunting Game Meski pernah bertatap muka dan memiliki kesempatan langsung untuk membunuh Kaname Ryuji tidak melukanya dan memilih untuk menaiki lift yang pada akhirnya ia terluka dan dikendalikan oleh pengguna sigil tanaman yang bernama Hiragi Ichiro Berkat selamatnya Ryuji dalam kendali Hiragi Ichiro saat itu, Ryuji pun akhirnya bergerak sesama dengan Kaname, Rain, dan Hiragi Ichiro Dalam melindungi hotel atau apartemen yang mereka singgahi, yang kebetulan kemungkinan besar akan ada musuh kuat yang datang Musuh itu adalah klan Aik Ryuji pun sangat tertarik dengan kerjasama ini, mengingat ia memiliki dendam dengan klan Aik yang dipimpin oleh Wan Saat berbagi informasi dengan Kaname, Ryuji mengungkap bahwa sigilnya tidak berguna untuk bertarung Sigilnya bernama True or Lie atau disebut sebagai Bullshit Detector Atau dalam bahasa Indonesia adalah pendeteksi kebohongan dan kejujuran Ryuji sebelumnya membutuhkan klan dengan adiknya, namun setelah adiknya meninggal, ia masuk anggota klan Sunset Ravens Sui dan Souta Sui adalah salah satu anggota perempuan dari klan Sunset Ravens Selain dirinya sendiri, ada jiwa kakak laki-laki Souta yang sudah meninggal Yang bersemayam di dalam dirinya Dan dapat bertukar kesadaran dengan Sui jika diperlukan Sigil Sui adalah sigil telekinetik yang mampu memanipulasi cairan seperti air Sigil ini disebut sebagai Pollux Light Sedangkan Souta memiliki sigil yang memungkinkan untuk membuat benda cair menjadi benda padat alias es Sigil milik Souta bernama Castor Light Meski begitu, keduanya ada pada satu tubuh dengan dua keberbedaan yang berbeda Oh iya, sigil Sui juga dapat untuk melacak seseorang melalui cairan yang ada pada dalam tubuh maupun cairan yang ada di sekitarnya Tak hanya itu saja, ia juga dapat memanipulasi cairan di dalam tubuh manusia Sehingga membuat manusia itu lemas bahkan dapat menyebabkan kematian Sigilnya termasuk sigil yang sangat berbahaya Liu Shuenen Liu Shuenen adalah seorang pembunuh dan anggota klan dari Sunset Rivens Dia dikenal dengan judukan Untuckable Karena kekuatannya dan fakta bahwa dia adalah pemain peringkat 1 di Darwin Games di Jepang Meski begitu, ia juga bertindak sebagai guru yang mengajari Sudou Kaname tentang cara-cara bertarung Dengan ajarannya, Kaname menjadi karakter yang lebih kuat Untuk sigilnya sendiri, Liu Shuenen masih belum diketahui hingga sekarang Ia lebih ditujukan sering bertarung tanpa sigil Ximing Ximing adalah pelayan Liu Shuenen dan juga anggota klan Sunset Rivens Selain menjadi anggota klan dari klan Sunset Rivens, ia juga bertindak sebagai guru yang mengajari Sudou Kaname dan beberapa anggota lainnya tentang teknik dalam bertarung Berkat dirinya, Sudou Kaname memiliki tingkat dan cara bertarung yang diatas rata-rata Sebelum Liu Shuenen mengajari Kaname, Ximing lah yang bersiasa dalam meningkatkan kemampuan Kaname sebagai gurunya Sama seperti Liu Shuenen, kemampuan sigil dari Ximing juga masih misterius Ximing lebih sering bertarung tanpa menggunakan sigil Oji Kimihiko Oji Kimihiko adalah anggota kedelapan dari Sunset Rivens Yang awalnya, Kimihiko ditampilkan kurang percaya diri dan mudah merasa rendah karena baru di Darwin Games Namun, setelah selama dari game berburu dengan Sudou Kaname Ia menjadi lebih percaya diri pada kemampuannya dan melakukan yang terbaik untuk klannya Sigil milik Oji Kimihiko bernama Third Eye Yang memungkinkan Kimihiko untuk merasakan lokasi dari apa yang dia cari dan melihat lokasi tersebut dari sudut manapun Namun awalnya, ia merasa jangkauannya hanya mencapai 50 meter Dia tidak bisa merasakan dan melihat hal-hal yang tidak jelas seperti air atau lainnya Meskipun demikian, dia dapat menemukan beruang berdasarkan apa yang Kaname katakan kepadanya Dan dia menyadari bahwa dia bisa menggeser sudut padangnya untuk melihat hal-hal dari atas Pengelihatannya pun sekarang menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas Kelemahan dari pengelihatannya ini adalah dia tidak terlalu bisa bergerak saat dia menggunakannya Ia harus berkonsentrasi dan memecahkan matanya ketika menggunakan kemampuan ini Dan harus ada yang melindunginya Inukai Inukai adalah anggota kesembilan dari Sunset Ravens Dia awalnya adalah anggota klub Tinju dan Joe Sampai dia diusir karena menentang anggota aliansi Sudokaname tanpa izin Setelah bertarung dengan Sudokaname untuk kedua kalinya dan kalah Ia akhirnya bergabung dengan Sunset Ravens sesuai dengan perjanjian dan Kaname saat itu Sigil memiliki Inukai bernama Speedster Yang memungkinkan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi bersamaan dengan seni bela dirinya Setelah bergabung dengan Sunset Ravens Ia akhirnya menjadi murid Liu Suelen bersama dengan Sudokaname Nah, itulah daftar anggota dari klan yang bernama Sunset Ravens Tujuan klan ini sebenarnya adalah untuk menyelesaikan Darwin Games tanpa membunuh siapapun Namun mereka akan membunuh dan menggunakan kekuatannya apabila diperlukan Klan Sunset Ravens juga melarang pertempuran di wilayahnya Dan akan menghukum mereka yang tidak mematuhi aturan Setelah acara hunting game, Sunset Ravens memiliki wawanan atas klan Trinities Setelah mereka memenangkan taruhan dengan Temis tentang apakah Kaname akan selesai pertama dalam acara tersebut Selain itu, klan Sunset Ravens juga bergerak sesama dengan klan lainnya Seperti klan Saigo dan klan Danjo Boxing Club Dan itulah daftar anggota klan Sunset Ravens Jika kalian memiliki badan lain, silahkan tulis saja di kolom komentar Dan mari kita diskusikan Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentunya di Warga Anime See you next time, Warga Anime Thank you